Baik semuanya, disini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan perserta didik yang dimana ini adalah salah satu mata kuliah matematika di kelas rendah dan juga sangat penting juga ya bahwa perkembangan perserta didik juga dibahas dalam matematika ini adalah PPT punya dosen Ibu Nabila Alani dan saya sebagai mahasiswa nah disini ada pertumbuhan dan perkembangan apa sih itu pertumbuhan, disini juga sudah jelas ya bahwa pertumbuhan itu lebih banyak berkenaan dengan aspek-aspek jasmani atau fisik jadi maksudnya lebih mengacu pada perubahan fisik yang dimana itu dapat diukur secara kuantitatif jadi pertumbuhan tersebut itu yang pokoknya yang bisa diukur seperti pendapatnya tinggi badan, berat badan, itu kan bisa diukur atau ukuran organ tubuh juga, seperti contohnya rambut, organ tubuh seperti apa kan banyak juga ya pertumbuhan bersifat kuantitatif juga dapat diukur dengan satuan seperti cm, kg, atau cm pubis gitu kan kalau perkembangan itu menyakut aspek-aspek psikis atau rohania jadi intunya berkenaan juga dengan perubahan kualitatif yang terjadi pada individu gitu contohnya seperti peningkatan kemampuan kognitifnya, emosinya, sosialnya jadi perkembangan tersebut kan tadi kalau misalkan pertumbuhan kuantitatif gitu kan kalau perkembangan kualitatif jadi perkembangan ini gak bisa diukur kan kognitif pengetahuan tersebut kan gak bisa diukur berapa tuh berapa ratus atau berapa ini kan gak bisa ya maupun kognitif, psikis, dan psikomotornya gak bisa gitu terus juga kalau misalkan kita melihat dari perbedaan mengenai pertumbuhan dan perkembangan sebenarnya pertumbuhan itu lebih kepada kuantitatif atau dapat diukur sedangkan kalau misalkan perkembangan itu kualitatif yang dimana tidak selalu berada diukur gitu ya kalau misalkan dilihat dari perubahannya nih berarti pertumbuhan itu seperti ukuran, berat, dan tinggi gitu kan kalau misalkan perkembangan berarti kayak peningkatan kemampuan kualitasnya dan fungsinya gitu ya contohnya seperti pertumbuhan contoh pertumbuhan tinggi badan, berat badan, ukuran kaki bertambah nah itu kan salah satu organ gitu kan berubahnya organ kan terus juga kalau misalkan contoh perkembangan seperti kemampuan berpikir logis meningkat kemampuan bahasa berkembang atau kematangan emosi meningkat gitu kan jadi intinya pertumbuhan secara intinya kalau misalkan gaitan di bidang bahwa pertumbuhan itu adalah fisik dan perkembangan itu adalah kognitif, emosi, sosial, dan moral selanjutnya disini ada Santrok dan Yusen tahun 1992 nah maksud beliau jadi maksud beliau itu kan perkembangan adalah pola perubahan individu yang berawal pada masa konsepsi dan terus berlangsung sepanjang hayat ya betul jadi yang disebutkan perkembangan tersebut itu ternyata tidak hanya satu tahun dua tahun gitu kan tidak hanya dari baik melainkan dari kandungannya juga gitu kan nah dari kandungan kan kita itu tidak ujung-ujung jadi besar gitu kan pastinya memelalui beberapa tahap dulu sesuai dengan hadis itu ya 40 hari 40 hari menjadi berubah 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 dan lain sebagainya itu salah satu perkembangan menurut Santrok dan Yusen sampai sepanjang hayat sampai kita mati pun itu adalah salah satu perkembangan maksudnya gini kalau misalkan seorang anak muda gitu kan menjadi dewasa anak lansia sampai meninggal itu adalah salah satu perkembangan juga namun perlu diingat juga bahwa tidak setiap perubahan yang dialami organisme atau individu itu merupakan perkembangan juga gitu jadi intinya pola perubahan individu yang berawal pada masa konsepsi dan terus berlangsung sepanjang hayat nah ini itu berarti bahwa perubahan yang terjadi pada manusia itu baik itu fisik kognitif maupun sosio-emosionalnya merupakan bagian dari proses perkembangan yang berkelanjutan juga gitu nah meskipun individu mengalami perubahan sepanjang hidupnya kan tidak semua perubahan tersebut itu kan dapat dikategorikan sebagai perkembangan tadi juga kan jadi perkembangan itu kan memiliki karakterisik yang khas juga seperti contoh pertama bersifat berurutan dan terarah nah kayak perubahan itu kan terjadi secara bertahap ya pastinya dan juga mengikuti pola tertentu seperti bayi akan belajar merakak sebelum berjalan tidak akan mungkin kan seorang bayi langsung melompat langsung berlali tidak kan pastinya secara berpola juga secara teratur juga atau bersifat kumulatif juga yang dimana perubahan itu kan terjadi sebelum akan menjadi dasar bagi perubahan berikutnya jadi pengetahuan yang diperoleh di masa anak-anak juga akan dipengaruhi cara kita berpikir dan bertindak di masa dewasa gitu dan juga bersifat irreversible ya dimana itu kan perubahan yang terjadi pada umumnya itu kan bersifat permanen ya dan tidak dapat kembali ke kondisi sebelumnya karena jadi ya jadikan kan kalau misalkan jangankan satu tahun gitu kan satu hari atau bahkan satu menit pun tidak bisa diulang kembali gitu kan jadi itu yang disebut dengan irreversible gitu ya kalau misalkan kita contohkan nih seperti perubahan yang bukan perkembangan contoh perubahan sementara misal perubahan berat badan akibat peluk contohnya atau perubahan suasana hati karena stres contohnya jadi perubahan ini itu bersifat sementara dan tidak mencerminkan perubahan yang dasar pada individu kan gak mungkin kalau misalkan orang tersebut peluk seterusnya peluk dari awal sampai mati seterusnya peluk dari lahir sampai mati kan gak mungkin ya jadi itu adalah salah satu perubahan sementara gitu ya oke untuk selanjutnya mengenai perubahan dalam perkembangan disini ada beberapa poin juga salah satunya yang pertama adalah perubahan dalam arti perkembangan terutama berakar pada unsur biologis ya jadi ketika kita berbicara tentang perkembangan terutama yang berakar pada unsur biologis ya kita itu sedang membahas perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh manusia juga sering bertambahnya usia ya jadi perubahan ini itu bersifat alami dan juga mengikuti pola tertentu karena dipengaruhi oleh beberapa faktor genetik juga pastinya kan ini bersifat biologis gitu kan contohnya ini seperti ciri-ciri perubahan dalam perkembangan kan ada bersifat terpola ya karena perubahan terjadi secara berurutan dan juga mengikuti pola yang relatif gitu kan konsisten diantara individu dalam spesies yang sama misalkan bayi akan belajar merangkak sebelum berjalan seperti tadi ya nah ini sebenarnya biologis itu pokoknya genetik gitu ya terus yang kedua adalah bersifat teratur agak beda jauh dari tadi ya seperti contohnya pertumbuhan tinggi badan misalnya terjadi secara bertahap ya dari tahun ke tahun kan dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu terlihat gitu kan perkembangannya gitu ya terus juga berorganisasi maksudnya gimana jadi perubahan ini itu terjadi pada satu aspek perkembangan akan mempengaruhi aspek perkembangan lain gitu kan misalnya seperti perkembangan otak yang besar contohnya pada masa anak-anak mungkin akan mendukung perkembangan kognitif yang lebih kompleks gitu kalau misalkan kita melihat dari contoh nih ya contoh perkembangan fisik nih seperti pertumbuhan tinggi badan dan berat badan perkembangan organ tubuh seperti otak, jantung, dan paru-paru gitu kan itu kan secara fisik terlihat nah untuk kognitifnya contohnya seperti perkembangan otak yang memungkinkan anak belajar bahasa, berpikir logis, dan memecahkan masalah kan anak tersebut itu pasti ada prosesnya gitu kan tidak langsung bisa berbicara, tidak langsung bisa memecahkan masalah tidak langsung berpikir logis pastinya melalui beberapa tahap gitu kan terus yang selanjutnya yaitu mengenai mengenai perkembangan dapat mencakup pertumbuhan baik dalam struktur maupun fungsi gitu ya nah maksudnya jadi perubahan itu dalam perkembangan tidak hanya melibatkan perubahan ukuran atau jumlah kuantitatif saja tetapi kan pastinya dalam struktur dan fungsi kualitatif contoh nih kalau perubahan strukturnya misalnya contohnya seperti perubahan otak pada masa anak-anak kan menyebabkan peningkatan jumlah konsepsi antar sel sarap ya karena ya mungkin kan kemampuan konditifnya yang lebih kompleks gitu kan atau perubahan fungsinya juga misalkan nih seperti perkembangan pubertas menyebabkan perubahan hormonal ya yang mempengaruhi perilaku seksual dan juga sosial gitu ya nah itu merupakan salah satu itu dalam struktur maupun fungsinya seperti genetik gitu kan nutrisi, lingkungan nah itu kan menyebabkan juga gitu ya terus yang selanjutnya perubahan dalam arti perkembangan bersifat terpola teratur, terorganisasi dan dapat diprediksi nah ini sudah dijelaskan tadi sebelumnya ya yang ini nah ini sudah dijelaskan ya disini tadi terpola, teratur, terorganisasi dan dapat diprediksi yang dimana terpola, teratur disini itu tadi seperti hanya contoh kalau misalkan bayi pastinya pas lahir kan belum bisa apa-apa ya terus juga satu tahun dia udah mulai berjalan dua tahun gitu kan udah mulai berlari contohnya ya tiga tahun dia udah mulai bicara pasi gitu kan dan lain sebagainya kan tidak mungkin ya itu ketika satu tahun sudah bisa lari sudah bisa bicara sudah bisa dan sebagainya gitu kan yang menyebabkan ketidakmungkinan tapi sebenarnya bisa saja tapi bukan melainkan bisa saja disini itu kepada orang-orang tertentu yang dimana kognitinya mungkin lebih tinggi gitu kan pengetahuan atau keterampilannya lebih tinggi memang seada saja karena terkadang anak juga ada yang memang bisanya yang pertama bisanya langsung jalan atau yang lainnya bisanya langsung berbicara gitu kan pastinya mempunyai keunikan yang berbeda-beda juga ya nah untuk selanjutnya disini meskipun bersifat terpola perkembangan juga bisa bersifat unik bagi setiap individu ya betul karena tadi juga sudah disebutkan bahwa keunikan individu dalam perkembangan juga pastinya berbeda-beda gitu kan jadi manusia mengikuti pola umum ya biasanya karena setiap individu itu kan memiliki perjalanan perkembangan yang unik ya faktor-faktor seperti genetiknya kan itu bisa jadi perbedaan atau lingkungan bahkan pengalaman hidup gitu kan dan temperament pribadi atau bentuk cara seorang berkembang contoh nih dua anak kembar yang tumbuh dalam keluarga yang sama dapat menunjukkan perbedaan dalam minat bakat dan juga kepribadian nah salah satu anak mungkin lebih tertarik pada seni gitu kan sementara yang lain lebih menyukai olahraga jadi bahkan ya yang kembar aja itu pasti ada perbedaannya gitu kan tidak akan mungkin semuanya pasti tidak akan mungkin dua orang sama pokoknya persis dari awal sampai akhirnya tidak akan mungkin bahkan menurut beberapa ahli juga yang kembar saja memiliki perbedaan gitu kan perbedaan pasti ada perbedaannya gitu ya gitu nah terus yang kedua perubahan dalam arti perkembangan terjadi secara bertahap dan dalam jangka waktu yang relatif lama ya jadi maksudnya sifat bertahap dalam perkembangan nih jadi perkembangan tidak terjadi secara tiba-tiba ya pastinya tetapi kan melalui serangkaian tahap yang berurutan juga jadi setiap tahap membawa perubahan dan mencapai baru yang membangun fondasi untuk setiap selanjutnya contohnya nih sih kayak perkembangan bahasa pada anak nah bayi mulai dengan mengeluarkan suara kemudian mengucapkan kata-kata pertama lalu membentuk kalimat sederhana dan akhirnya mampu menggunakan bahasa yang kompleks gitu ya terus yang selanjutnya perubahan dalam arti perkembangan dapat berlangsung sepanjang hayat dari mulai masa konsepsi hingga meninggal dunia nah ini juga sudah dijelaskan tadi sebelumnya ya menurut para ahli juga tadi namun disini kan bagian dari perubahan dalam perkembangan ya kalau tadi itu menurut dari beberapa ahli jadi maksudnya berlangsung sepanjang hayat itu pasti perkembangan tidak berhenti pada masa dewasa jadi perubahan terus terjadi sepanjang hidup meskipun dengan kecepatan yang berbeda pasti ya pasti juga ada perbedaannya kalau misalkan kita melihat dari contoh nah contohnya gini nih orang dewasa mudah mungkin fokus pada membangun karir dan juga keluarga ya sementara kalau misalkan orang dewasa kan yang lebih tua mungkin lebih fokus pada perkembangan minat baru dan hubungan sosial pastinya berbeda ya antara anak muda dewasa sampai orang tua pastinya memiliki pola yang berbeda pola pemikiran yang berbeda dan juga kecepatan perubahan yang juga berbeda gitu ya nah untuk selanjutnya disini ada tugas perkembangan anak happy girls nah menurut beliau jadi yang pertama itu mempelajari keterampilan fisik yang diperlukan untuk melakukan sebagian permainan nah maksudnya tahap ini itu anak-anak sedang aktif mengeksplorasi dunia jadi mereka belajar mengontrol tubuh mereka mulai berbagai aktivitas seperti motorik halus motorik kasar motorik halus itu maksudnya seperti menggambar mewarnai gitu kan itu kayak melakukan dengan tenaga kecil gitu ya intinya terus motorik kasar itu kayak berlari melompat memanjat bermain bola nah itu yang dikatakan menggunakan otot besar gitu ya dan juga koordinasi mata tangan maksudnya menangkap bola memukul bola mengikat tali sepatu gitu kan contoh nih seorang anak teka yang sedang belajar bermain sepak bola akan berlatih keterampilan seperti menandang bola mengontrol bola dan bekerjasama dengan teman lainnya gitu ya contohnya terus yang selanjutnya membina sikap hidup yang sehat terhadap diri sendiri sebagai individu yang sedang berkembang nah jadi itu maksudnya membentuk kebiasaan hidup sehat gitu kan dari awal dari sejak dini juga ya itu sangat penting ya bagi keperkembangan anak seperti menjaga nutrisinya jadi memahami penting nih makanan sehat dan bergiji gitu kan tidak berminyak-minyak gitu kan terus olahraga juga ini sangat penting pastinya ya mengadopsi gaya hidup aktif dengan olahraga secara teratur terus istirahat nah itu sangat penting juga istirahat karena mengetahui pentingnya tidur yang cukup untuk pertumbuhan dan juga perkembangan otak gitu serta kebersihan juga nah jadi menjaga kebersihan dari diri dan lingkungan sekitar supaya kan kita itu terasa nyaman gitu kan tidak kotor jauh dari penyakit gitu kan kalau misalkan kalau misalkan kita dari contoh jadi seorang anak SD yang diajarkan untuk selalu mencuci tangan gitu kan sebelum makan itu kan bagus terus dia akan lebih memahami pentingnya kebersihan untuk mencegah penyakit gitu terus belajar bergaul dengan teman sebaya itu harus ya karena berinteraksi dengan sebaya kan sebagian penting dari perkembangan sosial anak gitu kan melalui interaksi ini pasti anak-anak bisa belajar keterampilan sosial yang dimana dia bisa berbagi bergiliran bekerjasama menyelesaikan konflik gitu kan terus dia juga bisa berempati gitu seperti memahami dan juga merasakan perasaan orang lain terus juga persahabatan juga gitu yang dimana membangun hubungan yang kuat dengan teman sebaya gitu kalau dicontohkan nih kayak anak-anak yang sedang bermain bersama di taman akan belajar berbagi mainan contohnya gitu kan atau bergiliran menggunakan ayunan contohnya kan kalau misalkan di tempat bermain gitu kan dan juga menyelesaikan persilihan secara damai gitu terus yang selanjutnya mulai mengembangkan peran sesuai jenis kelamin secara tepat nah maksudnya ini itu perkembangan peran gender gitu kan yang dimana itu proses yang kompleks dan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor juga termasuk keluarga teman sebaya media budaya jadi anak-anak itu harus mulai memahami perbedaan antara laki dan juga perempuan dan mengembangkan pelaku yang dianggap sesuai dengan jenis kelamin mereka jadi usahakan bahwa ketika mempunyai anak perempuan bagaimana hal lainnya seorang perempuan gitu jangan sampai diajarkan bagaimana menjadi tomboy menjadi seorang laki-laki tidak ya harus menyesuaikan dua kalau misalkan dia itu menjadi wanita ya wanita bagaimana resipnya wanita gitu kan begitu pun laki-laki gitu terus yang selanjutnya yang kelima mengembangkan keterampilan dasar untuk membaca menulis dan berhitung jadi seperti membacakan mengenali huruf menyusun kata memahami makna kalimat juga gitu ya terus menulis gitu kan seperti menulis huruf kata kalimat dan akhir paragraf dan berhitung juga sama ya seperti mengenal angka gitu kan melakukan operasi hitung gitu kan dan memahami konsep bilangan juga gitu terus yang keenam itu kan mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari jadi maksudnya anak-anak itu harus mulai memahami konsep-konsep abstrak yang ada di sekitar mereka gitu kan jadi usahakan anak-anak tersebut itu harus paham dengan waktu contohnya seperti kan dia itu harus mengenal hari atau minggu atau bulan atau tahun gitu kan dan urutan waktu lainnya gitu terus ruang maksudnya seperti memahami konsep atas bawah depan belakang besar-kecil dan bentuk-bentuk geometri gitu dan juga kuantitas maksudnya seperti banyak sedikit lebih kurang berat ringan dan kausalitas juga seperti memahami hubungan sebab-akibat nah itu harus diajarkan juga pada anak gitu ya terus yang kedelapan yaitu mengembangkan sikap terhadap kelompok dan juga lembaga-lembaga sosial nah jadi maksudnya kayak perkembangan moral juga sangat penting ya untuk membantu karakter anak juga gitu kan terus juga apa ya anak itu harus berinteraksi dengan orang lain dalam berbagai konteks sosial seperti keluarga sekolah dan masyarakat dan masyarakat mereka belajar juga karena dengan itu mereka harus bisa bekerja sama jadi mereka itu harus bisa menyesuaikan gitu ya bagaimana di lembaga-lembaga sosial gitu kan seperti contohnya bekerja sama bekerja sama juga kan dengan orang lain itu dapat mencapai tujuan bersama gitu kan menjadi warga negara yang baik jadi memahami aturan dan juga tangguh jauh sebagai anggota masyarakat oh iya maaf yang ketujuh kalau lewat ya menggembangkan kata hati moral dan skala nilai ya betul jadi anak-anak tersebut itu harus bisa memahami perkembangan moral juga gitu kan seperti membedakan antara benar dan salah nah itu harus diajarkan dari sejak dini ya karena mengetahui perilaku yang lebih baik gitu kan yang baik atau dan buruk juga itu anak-anak harus bisa membedakannya gitu kan terus juga anak-anak harus bisa tanggung jawab juga gitu yang dimana mengerti konsekuensi dari tindakan mereka jadi usahakan mereka ketika melakukan kesalahan mereka harus bertanggung jawab dengan kesalahan tersebut gitu ya selanjutnya mencapai kebebasan pribadi nah maksudnya yang pertama tugas perkembangan Erickson disini lumayan panjang ya jadi kalau saya jelaskan jadi periodo aktif menurut Erick-Erickson itu pada tahap ini pastinya Erickson itu disebut sebagai tahap instruksi versus interfriotitas gitu kan yang dimana anak-anak itu sangat bersemangat untuk terlibat dalam berbagai aktivitas produktif jadi mereka ingin mencoba berbagai hal baru gitu belajar keterampilan baru dan melihat hasil dari usaha mereka nah itu mengapa sih disebut periodo aktif ya karena dominasi aktivitas gitu yang dimana anak-anak itu pada usia ini sangat aktif secara fisik dan mental karena mereka selalu ingin bergerak mencoba hal baru dan juga menghasilkan sesuatu gitu betul karena memang anak-anak di kelas rendah itu kan sangat aktif itu jangan heran karena memang itu dalam masa-masanya gitu terus juga orientasi pada hasil betul kenapa anak SD itu anak khususnya di kelas rendah kalau misalkan mau ulang jangan ulang bahkan apapun itu yang sifatnya soal itu harus dipuntun sama guru harus dinilai maksudnya jadi anak-anak sangat ingin melihat hasil dari usaha mereka mereka senang ketika berhasil membuat sesuatu contohnya kalau misalkan dalam ulangan bagus senang sekali dan juga perkembangan keterampilan juga jadi melalui aktivitas-aktivitas ini anak mungkin akan mengembangkan berbagai keterampilan seperti keterampilan motoriknya kognitifnya dan juga sosial jadi ini juga penting dukungan orang tua juga harus penyediaan alatan bahannya atau apresiasi itu sangat penting dan juga dorongan terus apa sih yang terjadi anak ketika tidak mendapatkan dukungan itu pastinya akan berdampak banget pada anak yang dimana anak tersebut mungkin akan kurang percaya diri yang dimana anak akan ragu untuk mencoba hal-hal baru itu salah satu ketika dalam lingkungan bahkan yang terutama keluarga dan teman sebaya juga termasuk ketika tidak mendapatkan apresiasi atau dukungan anak tersebut itu akan merendah atau kurang percaya diri terus juga kurang bermotivasi jadi anak akan kehilangan minat untuk belajar dengan mengembangkan dirinya atau sulit beradaptasi juga karena anak akan kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain dan menghadapi tantangannya jadi kalau misalkan kita contohkan contoh anak laki-laki contohnya Andi sangat senang membuat pesawat dari kertas ayahnya selalu mendukung hobinya dengan menyediakan kertas warna-warni dan lem jadi Andi merasa sangat senang ketika pesawat buatannya berhasil terbang itu salah satu yang diapresiasi yang didukung oleh keluarganya ini contoh lain anak perempuan sekarang Siti suka menggambar ibunya sering membawanya ke toko buku untuk membeli buku gambar dan pensil warna Siti merasa bangga ketika gambarnya dipajang di kulkas nah itu sebenarnya mungkin hal biasa namun membuat anak tersebut menjadi bangga yang dimana itu meskipun hal kecil bagi kita tapi sangat besar bagi anak untuk selanjutnya disini ada tugas perkembangan Erickson yang dimana menurut beliau jadi pemahaman menurut Erickson itu kayak ini kan dari berapa tahun ya tadi juga sudah jelaskan juga ya bahwa seperti yang telah kita bahas sebelumnya Erick-Erickson itu kan membagi perkembangan manusia menjadi beberapa tahap tadi ya salah satunya adalah tahap industri versus inferioritas seperti usia 6 sampai 11 tahun jadi pada tahap ini anak-anak itu sangat ingin merasa kompeten dan juga produktif nah mereka mampu menyelesaikan tugas tugas dan juga mendapatkan pengakuan atas usaha mereka gitu ya terus kalau misalkan dilihat sebenarnya ini sudah dijelaskan dari sebelumnya gitu kan jadi tidak beda hal jauh dari apa ya dari pembahasan berikutnya sebelumnya gitu kan tapi yang disebutkan tugas tugas perkembangan itu berarti yang harus kita kerjakan gitu kan yang harus kita laksanakan gitu kan itu adalah salah satu tugas perkembangan pengalaman anak di sekolah dapat mempengaruhi perasaan sukses ataupun perasaan gagal dalam diri anak seorang anak yang terlambat belajar IQ nya mungkin kurang lebih 80 sampai 90 ya seluruh masuk sekolah memiliki perasaan sukses aktif produktif ya karena orang tuanya menghargai dan juga menyokong segala hasil pekerjaannya gitu jadi seperti tadi juga bahwa keluarga juga harus mendorong gitu kan supaya anak tersebut itu lebih aktif gitu selanjutnya disini ada perkembangan kognitif yase yang pertama adalah sensorimotor yang dimana itu pada usia 18 sampai 24 bulan jadi pada tahap ini kalau kita contohkan bayi ya yang dimana bayi belajar tentang dunia melalui indera dan juga tindakan fisik ya pastinya itu kan yang dibisa oleh bayi seperti menjelajahi makanan jadi bayi akan merabak menggigit menjelati makanan untuk mengetahui tekstur dan rasa gitu kan jadi bayi dengan mengamati hal tersebut itu bisa tahu gitu kan terus juga bisa mempelajari sebab akibatnya maksudnya bayi itu kan memahami nih bahwa menangis akan buat orang tua memberikan makanan gitu kan jadi bayi tersebut itu dengan melalui hal tersebut itu bisa mengetahui gitu kan gitu ya terus yang selanjutnya yaitu profesional yang dimana 2-7 tahun jadi disini anak-anak itu pada tahap ini mulai menggunakan bahasa dan juga simbol tetapi pemikiran mereka itu masih egocentris dalam artian mereka tuh belum belum logis sepenuhnya gitu kan seperti ini contoh terkait makanan gitu kan anemisme anak menganggap makanan memiliki perasaan misalnya nasi ini sedih karena tidak dimakan gitu kan kan itu salah satu tidak logis ya tapi kan biasanya kita memberikan pelajaran kepada anak yang seperti itu ya supaya masur kita itu habis nasinya gitu ya tapi anak tersebut itu ya percaya karena dia belum berpikir logis gitu ya terus egocentrismenya seperti anak sulit memahami perspektif orang lain terkait makanan misalnya aku suka sayur bayam pasti teman-temanku juga suka gitu ya gitu kan contoh nih seorang anak menolak makan sayur karena takut sayur itu akan membuatnya sakit nah itu juga salah satu kepercayaan anak yang mungkin mudah terpercaya gitu kan jadi usahakan ketika kita berbicara itu jangan asal-asal kepada anak gitu ya karena mungkin anak tersebut itu akan mengingat sampai tua sehingga dia itu tidak lupa dan bahkan kalau misalkan ditakut-takutkan jadi akan takut gitu kan terus yang selanjutnya operational concrete yang dimana 7 sampai 11 tahun jadi disini itu anak itu mulai berpikir lebih logis ya dan juga konkret karena mereka juga bisa melakukan operasi mental pada objek nyata seperti konservasi nih jadi anak memahami bahwa jumlah suatu benda tetap sama meskipun bentuknya berubah misalnya gini anak mengerti bahwa jumlah air dalam gelas tetap sama gitu kan meskipun dituang ke gelas yang bentuknya berbeda gitu kan jadi anak-anak tersebut di usia ini sudah mulai sudah mulai bisa berpikir dengan logis gitu kan gitu ya contohnya seriasi jadi anak dapat mengurutkan makanan berdasarkan ukuran atau berat jadi anak tersebut sudah mengetahuinya gitu kan gitu ya terus yang selanjutnya tahap operational formal yang dimana itu lebih dari 12 tahun ke atas pada tahap ini jadi anak itu mampu berpikir abstrak hipotesis dan melakukan penalaran ilmiah gitu kan jadi di usia ini anak tersebut itu sudah berpikir hipotesis maksudnya anak itu dapat merancang eksperimen sederhana untuk mengatai pengaruh jenis makanan terhadap kinerja fisiknya gitu terus juga kalau misalkan dicontohkan lain seperti berpikir abstrak jadi anak itu dapat memahami konsep-konsep abstrak seperti nutrisi kalori gitu kan dan diet seimbang gitu ya selanjutnya ada perkembangan kognitif menurut Lev Vigo Sky jadi menurut beliau disini lumayan banyak juga gitu kan tapi saya akan menjelaskannya supaya teman-teman yang menontonnya faham karena disini menurut beliau bahwa menekankan bahwa perkembangan kognitif anak itu sebenarnya tidak hanya terjadi secara individu saja tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan budaya jadi anak-anak belajar itu dan berkembang melalui interaksi dengan orang lain gitu kan seperti orang tua guru teman sebaya dan anggota masyarakat lainnya gitu kan contoh nih penerapan teori Vigo Sky dalam kehidupan sehari-hari contohnya seperti zona perkembangan proximal jadi seorang anak itu kesulitan menyelesaikan soal matematika sendiri contohnya ya namun dengan bantuan guru yang memberikan petunjuk dan bimbingan anak tersebut akhirnya dapat memahami dan juga menyelesaikan soal sehingga dalam hal ini adalah jarak antara apa yang dapat dilakukan anak sendiri dan apa yang dapat dilakukan dengan bantuan orang lain jadi intinya implikasinya guru itu perlu menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan siswa untuk berkolaborasi dan saling membantu gitu kan paham ya maksudnya jadi peran guru sebagai mediator sosial juga yang dimana memberikan scaffolding juga nah guru tersebut harus bertindak sebagai pemandu untuk membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran juga guru juga sebenarnya harus pelu juga memahami kemampuan individu setiap siswa kan menentukan tingkat bantuan yang tepat juga harus ya gitu sedak terus juga menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif juga jadi usahakan guru tersebut harus bisa mendorong siswa untuk bekerja sama dan juga belajar dari satu sama lain gitu ya intinya implikasi teori Vigo Sky dalam pendidikan itu pertama pembelajaran aktif jadi usahakan siswa itu harus terlibat secara aktif juga dalam proses pembelajaran gitu jadi usahakan siswa tersebut juga harus dalam aktif disini itu bisa bertanya secara bebas gitu kan mengemukakan pendapatnya gitu terus juga kolaborasi jadi usahakan siswa belajar lebih efektif ketika mereka bekerja sama dengan orang lain juga gitu selanjutnya ada teori behaviorisme teori behaviorisme itu biasanya kita kenal dengan simus respon gitu ya ya gimana kalau misalkan menurut teori behaviorisme itu membentuk perilaku melalui pengalaman jadi teori behaviorisme itu lebih kepada pengalaman jadi pendekatan dalam psikologi yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan juga diukur gitu nah teori ini itu berargumen bahwa perilaku manusia itu kan hasil gitu kan dari pengalaman dan juga lingkungan nah seperti prinsip dasar teori behaviorisme yang pertama adalah stimulus respon jadi maksudnya perilaku manusia itu adalah respon terhadap stimulus dari lingkungan gitu ini nih kalau misalkan menurut beliau contohnya kepada hewan anjing contohnya ketika kita biasanya kan kalau misalkan memberi makanan itu suka apa namanya apa ya menyebut namanya biasanya kan kalau misalkan kita itu punya apa ya punya bukan kukutan apa sih namanya itu mengurus gitu kan mengurus hewan hewan anjing contohnya kita itu kan contohnya namanya dogi dogi-dogi makan dia sudah paham tapi suatu saat dia itu punya loncengan loncengan bunyi itu tandanya makan nah semakin terus-menerus semakin dia mengerti bahwa ketika lonceng tersebut itu bunyi nah itu artinya majikannya menyuruh dia harus makan itu adalah salah satu stimulus respon gitu ya selanjutnya pengkondisian maksudnya perilaku itu dapat dibentuk melalui proses pengkondisian seperti mengaitkan suatu stimulus dengan respon tertentu gitu juga yang selanjutnya penguatan yang dimana masuk penguatan positif ini itu hadiah gitu ya yang dimana itu akan meningkatkan kemungkinan suatu perilaku terulang sedangkan penguatan negatif menghilangkan stimulus yang tidak menyenangkan gitu kan gini nih kalau misalkan dicontohkan dari siswa ketika ulangan siswa tersebut itu mendapatkan seratus nah yang dapat seratus itu dapat apresiasi gitu kan sehingga dia itu ingin mempertahankan nilai seratusnya itu gitu kan sehingga kalau misalkan anak yang memang kurang seperti 80 ke bawah nah itu akan lebih bersemangat karena ingin mendapatkan apresiasi juga gitu ya contohnya gitu terus yang selanjutnya disini ada teori belajar sosial jadi maksudnya kalau misalkan teori belajar sosial itu dikemukakan oleh Albert Bendura 1963 menyatakan bahwa banyak pelaku yang tidak dipelajari melalui pembentukan tetapi berkembang melalui reaksi dan juga interpretasi individu terhadap situasi gitu kan ketunjuk perintah verbal ditambah observasi individu dalam suatu konteks sosial dimana itu kan akan berdampak juga ya pada ekspektasi kemampuan dan juga pertimbangan individu gitu kan dalam menentukan respon juga maka seorang anak itu harus melihat anak lain yang dihukum karena perilakunya yang tidak dikendaki akan dapat mempelajari respon yang semestinya dengan kata lain dapat dikatakan bahwa anak dapat mempelajari perilaku yang baru dengan melakukan imitasi atau peniruan anak lain yang berlaku secara benar oke baik cukup dicukupkan sekian saja gitu kan terima kasih sudah mendengarkan bye group break scale see you next time terima kasih see you next time see you next time see you next time